Halo Assalamualaikum, balik lagi di channel Gonta Ganti TWS Enggak deng, tetep ya Gonta Ganti HP Dan kali ini kita akan bahas sebuah TWS terbaru dari Nakamichi Yaitu TWS My Kuria NEP TW 5 Plus atau TW 5 Plus ya Kalau ngeliat bentuknya ini bertangkai Jadi berbeda dengan TW 3X yang kemarin kita bahas Nih yang ini, masih pada ingat nggak? Ya, beda ya si form factornya Kalau yang ini gear bass biasa tanpa tangkai Kalau ini yang bertangkai Dan juga si TW 5 Plus ini sudah punya tambahan fitur yang menarik nih Kalau kamu bisa lihat di sini, ada tulisannya wireless charging dan juga superior talk experience Jadi mikrofonnya ada 2 Dan dia sudah support FX ya, high quality sound FX disitu Dan dia punya passive noise cancellation ya Nah ini biasanya berfungsi atau berguna ketika lagi nelfon ya Biar nggak kerasa-kerasa, nggak keganggu sama bunyi background di sekitaran kita Dan ini juga mendukung untuk voice assistant dan diklaim mampu bertahan 24 jam ya Kemungkinan ini yang charging case-nya Yang mana charging case-nya sebesar 400 mAh disitu ya Nah disini kita bisa lihat ada tulisannya auto pairing, touch sensor control dan built-in dual microphone 10 menit charge untuk pemakaian 60 menit atau 1 jam Charging case-nya 400 mAh, betul Dan ini sudah bluetooth version-nya 5.0 Namanya My Courier Disini kita bisa lihat juga talk time dan music time-nya 6 jam Standby time-nya sampai 90 jam Dan pengecasannya membutuhkan waktu sekitar 1 jam ya Dengan wireless range-nya 10 meter Oke, tipikal ya, berarti ya buat sebuah TWS earphone Hitung polimer ya baterainya Oke, input power-nya 5V 370 mAh Dan beratnya 42 gram totalnya Nanti kita timbang ya Driver unit-nya 6 mm Dengan frekuensi respon 20 Hz sampai 20 kHz Dan di masing-masing earbuds-nya Itu baterainya 48 mAh Dengan berat 4,7 gram ya masing-masing ya Tergolong ringan berarti Yuk kita langsung unbox ya Tereng-teng-teng Oke, ini dia si charging case dan juga earbuds-nya Finishing-nya glossy kali ini Bahannya full flash sticky seperti ini ya Kita akan keluarkan dulu Seperti ini penampakan dari earbuds-nya Ada 3 buah pin magnetik di situ Di tangkainya, ini tulisannya L, ini R Eartips-nya Oke Cukup tipis si eartips-nya Ya Dengan finishing yang sangat matte Si eartips-nya Sementara bodinya atau housing dari earphone-nya sendiri Glossy banget Di sini ada tulisan Nakamichi Dan ini sepertinya sensor sentuhnya di sini ya Soalnya ada sedikit penanda Kelihatan nggak kalau di kamera? Kelihatan ya? Oke Lalu di sini microphone-nya Dan juga di bawah Jadi dua microphone-nya ya Di sini dan di sini Makanya dia bisa pasif noise cancelling Dan ini dia si charging case-nya ketika dibuka Di sini pin magnetiknya Kita coba masukkan yang kiri di kiri Ya, betul Yang kiri di kiri ya Dan yang kanan di kanan Tidak terbalik Cara pasangnya di charging case-nya Dan kita lihat di dalam paket penjualannya Ada apa lagi? Oh, ini busanya tebal banget ya Buat perlindungan di dalam paket penjualannya Eartips sadangan Atau eartips pengganti Dengan beda ukuran ya Ada dua pasang Jadi total tiga pasang eartips-nya Dengan yang dipakai langsung di earbuds-nya SML ya Biasanya size-nya Dan ini ada manual book-nya Yap, support wireless charger Kemudian juga Nah ini Yang perlu dibaca adalah Gimana cara pairing-nya Dikeluarkan dari charging case-nya ya Jadi tidak di dalam charging case Ketika pairing Dan ini adalah touch feedback-nya Single touch untuk increase volume ya Kemudian lower volume itu Touch and hold Dua detik Triple tap masuk ke voice assistant Entah itu Siri atau Google Assistant Double touch itu play atau pause ya Ya, tidak bisa next track atau preview track ternyata ya Dan ini master-nya ternyata yang kanan Tapi kamu bisa juga pairing yang kanan atau yang kiri doang ya Oke Sisanya tinggal kabel charging Ya, kabel charging-nya micro USB Oh iya, ada kabar baik nih Setiap pembelian TW5 Plus ini di Shopee Mulai tanggal 25 September ini Melalui link di deskripsi video ini Nanti kamu akan dapatkan bonus free Bluetooth speaker dari Nekamechi ya Untuk harganya Nanti akan saya reveal di akhir Termasuk apakah worth it atau enggaknya Sekarang kita pairing dulu ya Kita keluarkan dari case-nya ya Yang kanan dan yang kiri Taruh di situ Dan kita akan buka Bluetooth mode-nya Refresh Sudah muncul ya Nakamechi TW5 Plus R Yang kanan duluan Yang di pairing By default Dia pakai SBC codec Lalu kita akan nyalakan ESI ya Codec-nya ya Ternyata bukan FX Oke, sekarang kita pairing-nya ganti Ke Note 20 Ultra Karena nanti semua pengetesan Akan dilakukan di Smartphone ini Termasuk untuk microphone-nya ya Kalau microphone Ada Pro Video Mode Di Galaxy Note 20 Ultra ini Yang sangat membantu saya Selama ini Buat ngetes microphone Dari TWS-TWS Yang saya coba Sudah muncul Nakamechi TW5 Plus R Sambil pairing Kita sambil pimbang aja ya Yang earbuds-nya dulu Sebelah berapa gram Oke, 5 gram di situ ya Memang claim-nya 4,7 gram Dan timbangan ini Punya akurasi 1 gram ya Nggak 0,1 gram Jadi Pembulatannya ke atas mungkin Ke 5 gram Dan ini charging case-nya 41 gram Nah claim-nya Tadi dikemasannya 42 gram Jadi harusnya Kalau ini ditambahkan Dengan earbuds-nya Sekitar 51 atau 52 gram Total ya Oke, sudah connect Dan baterainya tinggal 40% Saya akan coba dulu Suaranya gimana Buat nonton video gimana Buat main game gimana Dan nanti kita akan Tes microphone-nya ya A few moments later Ya, barusan abis main PUBG Dan kenakan terus ya Kalau main PUBG Emang saya jarang main sih Sekalinya ada waktu main tuh Biasanya buat ngetes TWS gini Dan ini Saya lagi taruh Di atas powerbank Yang support wireless charger Kamu kelihat ya Di powerbank-nya Nyala terus Merah dan birunya Ini artinya Sedang terjadi pengisian Sementara di Charging case-nya itu Kedip-kedip Warna putih Seperti itu Oke Dan disini Ada port micro USB Buat charging Dan kabel juga ya Dari tadi Main PUBG Sebetulnya enak Cuma Dia Ternyata ada indikator Buat low baterainya ya Jadi di sekitar 25% Baterainya tadi Udah sering Muncul indikator suara Low battery Low battery gitu ya Di satu sisi bagus Sebetulnya Ada indikator Dan pemberitahuan Bahwa kita harus segera Mencas Si Earbuds-nya ini Tapi di sisi lain Jadinya ya Rada gengges aja Jadinya Rada Dikit-dikit Ingetin Padahal masih 25% Ini sekarang Habis main 20% Sekarang Mungkin Kalau udah 20% Ke bawah aja kali ya Si indikator Low battery-nya Harusnya Sering munculnya Kalau di Atas 20% Ya bolehlah muncul Sekali-sekali saja Ini tadi sering banget Soalnya Dan untuk karakter suaranya Bass-nya dominan Si TWS 5 Plus ini TWS 5 Plus Dari Nakamichi ini Gimana ya Bass-nya itu panci Agak kering sedikit Cukup empuk Dan Gimana rasanya Power-nya cukup banget Power-nya cukup banget Enak sih Buat dengerin K-pop Blackpink EDM Dari tadi dengerinnya Dengerin cukup lama Enak ya Sementara untuk vokal Seperti biasa Yang dominan di bass Seperti ini Vokalnya kerasa Ada gaungnya ya Memang ini gak segaung Dari kebanyakan earphone Yang dorongin vokal Masih lumayan clear Vokalnya Tapi tetap sih Saya masih bisa dengerin Ada sedikit gaung Yang lebih kerasa Dibandingkan Earphone Yang karakternya balance Kemudian untuk Treble Treble juga mencering Cukup mencering Tapi ya Seperti biasa juga Ada bass yang terasa Kebawa Ke bagian high-nya Jadi bagian low-nya Rada-rada Nyampur Ke bagian high-nya Dengan sound staging Yang cukup luas Terasa cukup luas Kemudian virtual Saya juga kerasa banget Linah kiri-kanan Kiri-kanan dengan bagus Orang ngomong depan Orang ngomong samping kanan Agak belakang Kedengeran dengan baik Dan Apa ya Jadinya ga ada masalah sih Si sound staging Instrument inspiration Semuanya kerasa dengan baik Tapi ketika saya dengerin lagu Yang banyak perkusinya Ini Kedengerannya Ga terlalu live ya Si suaranya Jadi bassnya itu Kalo bisa saya bilang Tadi panci Tapi Apa ya Agak-agak Kurang hidup sedikit Jadi kalo kamu Biasa dengerin Earphone yang balance Yang dimana Begitu perkusinya masuk Kedengeran gitu ya Dynamis banget Ini Rada kurang disitu Padahal bassnya bagus ini Dominan bass ya Didorong bassnya panci Tapi ada sedikit kurang Di bagian-bagian itu sih Bagi itu yang bisa saya jelasin Dan untuk nonton video Udah On point banget ya Walaupun Di saat nonton video pun Suaranya rada-rada Ke bawah ngebass jadinya Sekarang Kita akan tes Mikrofonnya Semoga baterainya Sudah lumayan terisi ya Barusan kan Dicas Katanya 5 menit Bisa buat 1 jam Pemakaian Oke Dan ini bagus Ada indikator suaranya terus Connected Right connected Terus habis kiri kanan Ter-connect juga Ada suaranya juga Dan kita akan Segera mulai saja Pertama kita akan tes Ini mikrofonnya Pake wireless Levalier saya ya Ke mirrorless Setelah itu Kita nyalakan Pro video mode Di Galaxy Note 20 Ultra Dan Pake Mikrofon dari Note 20 Ultra Yang sisi depan ya Ini dari depan Kemudian kita pindah Ke Omni Ya Omni Harusnya lebih Langkap suara Dari semua arah Dan sekarang Ke belakang Belakang berarti Suara saya harusnya Makin kerasa jauh ya Oke Sekarang kembali Ke lavalier saya Dan segera kita akan mulai Perekaman dengan menggunakan Mulai TMI 5 Plus Nakamichi ya Ini adalah suara yang dihasilkan Dari mikrofonnya Mikrofonnya ada dua Satu Harusnya bisa buat Facive Noise Cancellation ya Jadi kalau misalkan buat Teleponan Kamu bisa Mengurangi Noise di background Dan seperti ini suaranya Silahkan disimak Kiri kanan-kiri kanan Harusnya Balance ya Kan saya pakai Dua-duanya Di kiri dan kanan Sekarang saya akan Pindahkan yang kanan Menjauh Gimana sebenarnya Kedengaran gak? Lebih berat ke kiri Sekarang saya pasangkan kembali Dan kita akhiri Untuk penilaian suara Saya serahkan ke pemirsa Soalnya pas lagi syuting gini Saya gak bisa dengerin ya Kualitas suara ini Seperti apa langsung Dan untuk fittingnya Seperti biasa Ini full in ear ya Jadi gak akan gampang Lepas juga Nah sekarang Kita akan reveal harganya Jadi infonya Dari Nakamichi Ini akan dijual Di harga 899 ribu rupiah Free Bluetooth speaker Nakamichi Untuk level harganya Menurut saya sih Udah oke banget ya Apalagi dengan bonusnya itu Karakter Nakamichi Sound qualitynya Terjaga selama ini Dengan Ini rada beda Dibandingkan TWS earphone Dari Nakamichi lainnya Yang lebih condong ke bass Mungkin sekarang Brand-brand udah mulai Sadar ya Kalau selera pasar Indonesia Itu sukanya Yang nge-bass-nge-bass Maka dikasih lah TWS 5 Plus Dari Nakamichi ini Yang juga sudah support Wireless charging ya Tapi untuk FX Ternyata belum Supportnya ESI Codecnya Segitu sudah lumayan banget Buat dengerin lagu Buat gaming Tadi buat gaming Delainya kerasa banget Jadi ada sekitar 1-2 langkah yang kerasa Maksudnya masih oke sih Buat game Play biasa ya Tapi kalau buat yang Kompetitif Buat esports player Kayaknya mungkin kurang ya Jadi ini lebih cocoknya Buat mereka yang suka K-pop Buat suka yang dengerin Musik nge-bass Dan buat mereka yang suka Simplicity Karena ini connectnya gampang banget Dan juga Compact banget Ini lihat Bentuknya seperti ini Kecil aja Dan compact Cukup tipis juga Serta support wireless charging Jadinya handy ya Kalau mau dipakai di mana-mana Nih Kita akan coba juga Menggunakan reverse wireless charging Dari Note 20 Ultra Oke Sudah Siap Dan kita taruh di sini Tuh Bunyi Nge-charge katanya Sharing uniform power The connected device is being charged ya Bener ya Jadi bener Support wireless charger Dan indikatornya Kedip-kedip putih Seperti itu saja Ketika nge-charge Sebetulnya saya berharap Indikatornya itu bisa Ganti warna gitu ya Kalau nge-charge Misalkan merah Atau biru lah ya Jadi kita bisa tahu Dia nge-charge atau enggak Ketika wireless charger ini Tapi paling enggak Dengan ini membuktikan Kalau Nakamichi TW 5 Plus ini Beneran support wireless charger ya Dan di level harganya Itu adalah hal yang menarik Karena Bonusnya juga Ya Bonus Bluetooth speaker-nya juga Membuatnya menarik Di harganya seperti ini Apalagi buat teman-teman Mungkin yang Senang main car audio Sering ngoprak mobilnya Pasti sudah tahu ya Bener Nakamichi seperti apa Jadi itulah dia Unboxing Dan sedikit tes Hampir lengkap si tesnya ya Kecuali tes baterai Karena saya sayang kuping saya Jarang sih dengerin earphone Sampai 6 jam gitu Jarang ya Menurut saya Worth it sih Level dengan harganya Apalagi kalau dapat bonusnya Tapi ini mungkin karakternya Rada beda dengan TW 3X Yang dulu saya Review juga Ini Karakternya lebih balance Lebih Nonjolin clarity Jadi semua Apa Semua instrumen dapat Kalau ini Lebih nonjolin ke bass ya Jadi cocoknya buat bass head Oke Biar lebih worth it lagi ya Belinya kalau dapat bonus Jadi Segeralah Cek link di deskripsi video ini Jangan lupa Jangan lupa Oke Gitu aja video kali ini Ini udah mau adan subuh Kayaknya Jadi saya harus segera akhiri Video kali ini Dari Kota Cimahi Agung pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax